Assalamualaikum bunda-bunda Jumpa lagi dengan Umi Kali ini Umi mau bikin martabak teflon Ini seperti biasa Umi gak pake takaran Ini tepung Apa tepung Tepung terigu Maaf karena Itu 2 butir telur ya Bunda-bunda 1, 2, 3 4 Cukupnya gula Oke Ini versi unginya Ini Umi yang sering buat Rasanya enak Ini family Ini banyaknya seperti ini Bunda-bunda ini Ini banyak ya Ukuran Ini wadah gak tau ya Ukuran berapa Karena Umi gak ahli Mengukur-mengukur Terus Tambahkan permipan Atau lagi Umi Taruh 1 sendok Tambah sedikit Sedikit aja Abis itu Apa ya Lupa Secukupnya garam Bunda-bunda Disini Umi pake 1 sendok ya 1 sendok Teh kata ya Abis itu Kita Campurkan Bisa pake Bisa pake Susu bubuk Bisa pake Susu cair Tapi tambah Nair ya Ini air Bunda-bunda Langsung aja ya Umi gak tau Takaran-takaran Kalau Umi Jadi Umi gak pake Ini Pengukuran Ini Mentega Yang Umi lelekan ya Kemarin Gak pake Yang dilelekan Tapi ini Umi mau coba Pakai Satu sendok Satu sendok Lebih Umi tambahkan Sedikit Susu Susu cair Kalau Umi pakai Susu Bubuk Juga bisa Ini versi Umi Bunda-bunda Ini Gak tau lah Kalau ada yang Bikin kayak Umi Mungkin Saja Kita Samaan Bismillah Umi Gak skip Biar Ini Biar Tau Teksturnya Kita Mau Adonnya Di bawah Umi Agak Riweh Kalau berdiri Bunda-bunda Oke Sabar ya Kan ini Adonannya Lumayan Banyak Tambah Lagi Air Kemarin Umi Bikin Itu Alhamdulillah Enak Pakai Keflon Dia Bersarang Bersarang Banyak Karena Di Mesir Itu Gak ada Pembakaran Gak dijual Buat Mertabak Ini Gak ada Jadi Kita Gunakan Bahan Seaganya Bunda-bunda Ini Mau Alusin Dikit Jadi Umi Oke Lanjut Ini Udah Ada Cantik Kedungannya Umi Tambah Dikit Airnya Bismillah Sampai Kita Dapat Tekstur Yang Pas Bunda-bunda Oke Oke Ini Teksturnya Udah Bagus Ya Tapi Tambahin Dikit Lagi Airnya Biar Sebentar Mertabak Ini Gak keras Gak keras Sudah Bunda-bunda Bunda-bunda Sekarang Kita Diamkan Sekitar 30 Minit Atau Satu Jam Tergantung Suhu Ruangan Tergantung Permipan Yang kita Pakai Jangan Lupa Kita Tutup Bunda-bunda Diamkan Biar Dia Berbui Baru Kita Cetak Lanjut Bunda-bunda Ini Belum Sampai Satu Jam Tapi Kita Lihat Ini Sudah Ada Gelembung Gelembung Semoga Udah Bisa Ini Karena Habis Sudah Pengen Banget Memakan Umi Udah Panas Teflon Bismillah Diaduk Aduk Dulu Ya Kalau Ini Gagal Berarti Nanti Tunggu Sampai Sejam Bunda-bunda Ini Gak Sampai Sejam Berapa 30 Minitan Kayaknya Tadi Umi Oke Bismillah Sudah Ajan Ternyata Ih Yang Dibelakan Jangan Dululah Kok Kayak Sudah Ajan Bunda-bunda Ajan Subuh Ya Disini Jadi Ini Posisinya Apinya Lagi Panas Ya Oke Ya Ampun Itu Sampai Alarm Ya Bunda-bunda Tadi Kena Ada Alarm Bunyi Wah Ini Sudah Biar Gelembung Jadi Kalau Sudah Kayak Gitu Lupa Gula Lagi Hayal Sudah Ada Gelembung Gelembung Ya Bunda-bunda Sekarang Kita Belah Apinya Kita Taruh Sedikit Gula Campurin Lagi Ini Udah Susah Soalnya Lagi Sampai Pegang HP Nggak Lupa Ditutup Kita Tutup Ya Bunda-bunda Oke Kita Lihat Bunda-bunda Antara Udah Matang Ini Udah Jadi Ya Cakep Diangkat Oke Bunda-bunda Kita Oles Ya Pakai Sedikit Margarin Menteja Habis itu Kita Campurkan Coklat Terus Mau Pakai Topping Apa Bunda-bunda Sesuai Selera Ya Oke Oke Maaf Umi Pause Pause Karena Takut Kepanjangan Soalnya Umi Tidak Bisa Edit Teman-teman Aplikasi Edit Umi Lagi Tidak Bisa Dipakai Soalnya Untuk Bunda-bunda Bismillah Disini Umi Pakai Topping Coklat Keju Gampang Kalau Buat Martabak Menurut Umi Tapi Kadang Tergantung Raginya Umi Tidak Soda Kue Karena Umi Males Saja Karena Tidak Ada Soda Kue Nanti Umi Bikin Bikin Matabak Air Radio Sekali Oke Sekarang Kita Timbalin Sama Yang Tadi Yang Awal Jadi Ini Umi Bikin 2 Lapis 2 Umi Lebih Suka Begini Biar Tebal Lagi Atas Kita Oles Lagi Ini Tadi Yang Bawah N Agak Goseng Bunda-bunda Nah Yang Atas Ini Cantik Karena Apinya Kebesaran Tadi Rewek Banget Tuan Umi Sendiri Pegang HP Sambil Masak Oke Bunda-bunda Kita Pisahin Mereka Biar Mereka Jangan Menyapu Terus Tidak 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 Bunda-bunda Kita Lihat Ini Insya Allah Bersarang Ini Padahal Belum Sampai Satu Jam Yang Masih Belum Ada Itunya Tadi Jadi Serusnya Tunggu Dulu Tunggu Udah Bikin Alhamdulillah Jadi Semoga Bermanfaat Assalamualaikum